Bagaimana kita mengenal susu kental masyarakat, ternyata tidak berubah susu Sehingga dengan kita susu murni ini harapannya orang lebih sehat dengan minum susu murni yang langsung dari sapi Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat gaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bansa ini menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia Terima kasih Hai teman-teman, kembali lagi di Foodcast for Bill Foodpodcast Tentunya hari ini kita sudah kedatangan susu inspiratif dari pengelola susu hadi Ini adalah Bapak Yusuf Agustian, betul ya Pak ya? Iya, betul Apa kabar Bapak Yusuf? Baik, Alhamdulillah Baik, Alhamdulillah Nah, teman-teman mungkin belum kenal nih, susu hadi itu bergerak di bidang apa? Begitu ya Pak ya, untuk itu kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Yusuf mengenai susu hadi Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit nih, susu hadi itu bergerak di bidang apa dan produknya apa saja Pak? Ya, terima kasih Pak Sebenarnya susu hadi ini berawal dari keinginan kita untuk membantu petera Jadi sebagaimana di lereng merapi itu dengan ekonomi yang minus, akhirnya muncul sebuah kooperasi Kooperasi itu mereka merekrut, mengajarkan kepada para warga itu bagaimana bertenang, sali perah Sejak itu mulai sekitar tahun 90-an lah itu Di lereng merapi itu mulai pada peternak, warga itu mulai bertenang, sehingga bertenang, sehingga sampai akhirnya Sampai sekarang pun sana menjadi sentra susu Lebih keadaan susu segar Tapi dalam perjalannya karena susu segar ini dijual kepada industri, sehingga secara harga kita tidak bisa tawar harga Karena memang dari industri beli seperti ini, harus dibalik segitu, mau ditambah dengan harga seperti itu Maka dengan melihat keadaan itu, kita dari kooperasi berkeinginan untuk membantu masyarakat supaya harganya lebih tinggi lagi Hanya kita membuat brand baru, produk baru yang nanti bisa kita pasarkan, sehingga harganya lebih agak mahal dari yang masuk ke industri Oke, Pak kalau melihat susu nih Pak di Indonesia nih, penjualan susu Menurut Bapak seperti apa potensi penjualan susu sapi nih Pak, terutama di Jogja atau di Indonesia sendiri? Ini kebetulan kami baru dua hari yang lalu ketemu dengan dirijen pertenakan ya, di Jogja itu Itu 80% di Indonesia itu masih impor susu Dari PT-PT yang seperti ini, seperti Indo, Food, Indo, sebagian semua itu Kemarinya masih impor semua Dan 20% itu baru bisa dibunuh dari Indonesia Maka sebenarnya potensinya masih besar sekali Bahkan kita ini dengan produksi per hari 8 ton, 8.000 liter susu per hari di kooperasi itu Itu saja untuk ketika masuk ke Nestle atau Ultrase itu berapa pun akan diminta Diterima, bahkan sampai 10 kali pun diterima soalnya Potensinya masih besar sekali, karena ketika impor itu datangnya dari Cina Dan kita kan enggak tahu berarti seperti apa Dan dari kemarin kita ketemu dengan dirijen itu juga mereka menyampaikan bahwa keinginan mereka untuk suas sembah dan susu Tapi dengan target 10 tahun lagi Tapi itu kan masih lama lagi Tapi kita itu berbicara makro ya Tapi kalau kita berbicara mikro di lereng merapi Sebenarnya kan kita berbicara bagaimana masyarakatnya itu ekonominya meningkat Dengan susu ini kan seperti itu, cita-cita kita seperti itu sebenarnya Kita berbicara makro kan berbicara sampai ke Indonesia Kita mikro dulu saja di lereng merapi ini Sehingga kita berinisiatif untuk membahas bahwa produk baru yang namanya susu hadijik seni Artinya demand dari masyarakat itu sebenarnya tinggi juga ya Pak Tinggi sekali Pak itu, tinggi sekali Lalu bagaimana Pak melihat potensi produk susu nih Pak Misalnya pengolahan kan tidak hanya menjadi susu Ada produk-produk lain seperti yoghurt, kemudian keju Itu seperti apa? Itu kita lihat masih bagus sekali Seperti di kita menggunakan produk kolahan susu ini Susu pasteurisasi kita Ini saja kita masarkan kan karena sebenarnya faktor komunikasi saja Jadi adanya permintaan itu karena mereka tidak tahu di mana belinya susu Karena tahunya susu itu tidak di Yogyakarta Bahkan mungkin ketika saya tanya mahasiswa mungkin dengan yang muda-muda ini Tidak tahu kalau di lereng merapi itu ada sapi perah mungkin Nah sehingga dari itu kita mulai masakan pihak online, pihak IG ini Sama Facebook mencoba memperkenalkan bahwa di Jogja ini ada produk susu asli Jogja Maka namanya Hadi Jogja Nah itu Berarti itu seperti itu bahwa Hadi itu filosofinya dari Jawa Jogja itu dari Jogja Citaan seperti itu Luar biasa ya Pak Ini sudah berdiri sejak kapan ini Pak? Kalau koperasinya itu sejak tahun 1994 Kita mulai masukkan merek namah susu Haji ini Mulai di tahun 2009 Mulai ada merek susu Haji Tapi kita mulai produksi dan masarkan pihak online Itu setelah Corona ini Berarti pas ke Corona ini kita mencari solusi Karena dengan pemasaran secara normal ke sekolah-sekolah Akhirnya kita jarasih Karena keadaannya seperti ini Akhirnya kita baru belajar Akhirnya malah Kita amati secara pemasaran secara online itu malah lumayan meningkat Berarti justru dengan adanya pandemi ini Apakah mengganggu begitu Pak dengan stabilnya penjualan dari susu ini? Awalnya iya Awalnya itu Namanya kita berusaha kan Bagaimana nanti kalau kita ini berhenti Pertanyaan saja mengharapkan harganya naik Terus akhirnya kita berpaya Misalnya kita tetap memasarkan Akhirnya kita menemukan cara Coba kita masuk ke online Nah itu lewat IG Di Facebook marketplace itu kita masukkan ke sana Dan Alhamdulillah lumayan meningkatnya Pelan-pelan tapi pasti Bahkan kita di bulan Mei itu kita dapat pesanan dari BNPB Untuk pengadaan susu Di rumah sakit rujukan COVID Jadi kita masukkan 21 rumah sakit di DIY ini yang rujukan COVID Perhari dropping susu 100 cup Itu selama 25 hari Jadi satu bulan masa kerja Tiga bulan dari Mei, Juli, Juli Nah itu kita sudah ngirim ke drop 3 bulan itu Dan respon dari rumah sakit juga Senang ketika kita kirim Karena tenaga medis selama ini kan kurang ter-cover dengan gisinya Ya seperti itu Dengan adanya susu itu Harapannya bisa meng-cover gisi penaga medisnya Seperti itu Tiga bulan dari Mei, Juli, Juli Baik Berarti itu tentang produknya ya Pak Mungkin itu teman-teman tadi penggambaran Susu Hadi ya Pak Produknya tidak hanya susu pasturisasi Tapi ada yogurt juga ya Pak Ada juga Oke Pak kita mau ngobrol nih Kira-kira nih Pak Untuk membuat ini Itu diperlukan berapa banyak bahan paku Pak Oh iya Kalau susu pasturisasi ini sebenarnya Ketika susu masuk keluar Sebenarnya paling selisihnya berkurangnya ketika 10 liter Menjadi 9,5 liter Karena memang proses pemanasan Untuk pasturisasi ini Jadi kita rata-rata membuat perhatikan 100 liter 100 liter kita masukkan Kita pakai mesin pasturisasi Packaging Jadi di-pack itu nanti Sudah menjadi cup Yaitu per hari sekitar 100 liter per hari Dan kita mengeluarkan produk itu Sekitar 800an cup lah per hari Itu untuk yang cup Untuk yang pasturisasi Untuk yang yogurt Kita juga pengolahan yogurt Per hari rata-rata sekitar 40an liter Yogurt ini Nanti kita keluar produknya Yogurt ini karena satu botolnya Seperti 4 liter Jadi kalau 40 sekitar nanti Jadi jadinya itu ya Kalimba 160an botol Itu per hari kita pasarkan Ya online masuk Ya online Sudah ada store offline ya Pak? Ada store offline Masih di sana Oh masih Di lokasi produksinya Oke Pak itu kalau boleh tahu Ada berapa peternak Pak? Yang menjadi sumber Dari pengambilan susu ini Kalau peternak setelah menyeluruhnya Yang store masuk itu Sekitar 364 peternak 364 Dengan sapinya 1458 nekor sapi Tapi itu ada yang Kalau ada yang diperah Ada yang enggak Jadi yang diperah sekitar 650 itu yang diperah Dan per hari memproduksi 8200 liter 8,2 ton dia Itu bisa buat mandi Dan susunya ini juga Tidak dijual langsung Ke tangan pembeli Begitu ya Pak ya Ini saya mendapat informasi Katanya Susu ini juga Disuplai untuk PT. Nestle Indonesia Betul ya Pak ya? Nah ini menarik sekali Pak Bagaimana proses Pembuatan susu hati Sehingga memiliki Standar kualitas Yang tentunya Sesuai dengan Standar PT. Nestle Pak Karena pasti tinggi sekali Iya Iya bener Karena kalau Susu itu kan Sebenarnya kita berbicara Dari hulu Dari peternaknya Dari kebersihannya Dari kebersihan sapinya Kesehatan sapinya Juga nanti Proses Asupan makanan Dan minuman kepada sapinya itu Seperti ketika Sapi itu dia senang Maka dia banyak Mengeluarkan susu Dan dia Kualitasnya juga bagus Tapi kalau sapi itu sedih Berpengaruh ya Pak Pengaruh sekali Bahkan di atas itu ada yang Bahkan kandangnya saja Dikasih kipas angin Gitu ada Jadi suhu Kemudian mood-moodnya Sapinya itu berpengaruh sekali Kemudian untuk Standarnya nih Pak Standar dari PT. Nestle Indonesia Itu sendiri Pak Seperti apa? Nah itu biasanya Di Nestle itu Dibuat grid Empat grid Itu 1, 2, 3, 4 Itu berdasarkan Angka kuman Kalau sering disebut TPC Total plate count Jadi Atau bahasa Indonesia itu ALT Angka Angka luas Angka ukuran kuman Seperti itu Tapi Sekitar sering menyebutnya TPC gitu ya Nah itu kan Angka lempeng kuman Nah itu Biasanya Itu menentukan Kalau Grade 1 Itu dibawah 1 juta Nah ini di laboratorium Biasanya nanti dia Bisa mengukur Nah kita selama ini Ngedrop ke Nestle itu Di labnya Nestle itu Dimunculkan Itu di angka Di bawah 500 ribu Padahal Grade 1 saja itu 1 juta Nah itu berarti Itu kualitasnya disitu Sehingga Nestle Senang Dan kandungan lemaknya Atau fatnya itu Atau Total solidnya Kita di atas 12 Bahasanya Bahasa labnya Seperti itu 12% Total solidnya Itu menjadi Atsuan dari Nestle Untuk akhirnya Mengambil produk kita Susu kita Oke Berarti dari proses Pembuatannya itu Sudah ada Kualitas kontrolnya ya Pak Sudah di cek dari awal Sampai Kemudian Didistribusikan Ke pelanggan Atau Disupply Ke PT Nestle Apakah proses Pembuatan produknya itu Sudah menerapkan SOP Atau Good Manufacturing Ya Kalau susu itu wajib Harus ada GMP-nya Good Manufacturing Praktis GMP Itu harus ada Kalau Good Manufacturing Food juga ada Jadi standar Makanya Kalau susu itu Karena dia HACCP Jadi caranya dia Makanan yang dengan Risiko tinggi Sehingga itu wajib Sehingga kita Untuk perizinannya Kita ke badan POM Kita sudah dapat MD Itu Yang kedua Kita ada NKV NKV itu Kaitan sanitasi Lingkungannya Jadi di proses produksi Itu ketika ada Kubangan air Itu tidak lolos Dia bisa Nah itu NKV itu Sertifikasi dari Dinas Pertanian Cahaya juga Kurang-kurang Itu Tidak boleh Berarti cahaya standar Karena itu Kaitan dengan kumanya Terhadap Itu ada Sertifikasi NKV Dan juga Karena kita Menggunakan Merk Susu Hadi Kita juga ada H-merk Jadi Hadi Jogja itu Sudah merk kita Oke Berarti ini Sudah tergabung Di Kooperasi Pertanakan Sarono Makmur Iya Di Cangkringan Lalu kemudian Untuk Menentukan Pak Produk ini Baik atau tidaknya Itu kan pasti Ada juga Campur tangan Dari sekian banyak Peternak Yang tadi sudah tergabung Untuk memproduksi Susu ini Seperti apa Keterlibatan Peternak-peternak Yang Menyuplai Susunya Biasanya kita Cek Jadi Susu yang masuk Itu kita ada Alat Uji namanya BC Itu ukur lemaknya Kita ada standarnya Ada ukurannya Dan itu sudah SOP kita Kita tempel Di setiap penerimaan Susu Ditempel Itu bahwa Ada batas Menerimaan BC nya berapa Atau berat jenis Bahasanya itu Berat jenisnya berapa Kemudian suhunya Karena ketika Susu itu Suhunya kok Habis diperah kok Tidak anget Itu tidak normal Berarti dia disimen Di kulkas dulu Seharusnya berapa itu Pak Kira-kira Itu sekitar 30-an 28-31 derajat Ukuran normal Jadi tidak boleh Di bawah itu Di bawah itu berarti Kita curiga Ini tidak Normal Juga ada uji Dimana kita pakai Mesin namanya Mesin laktoskan Dia nanti bisa Nentukan Ini ada kandungan airnya Tidak Kan kadang ada Peternak Yang itu Mau untung banyak Sehingga dikasih air Diaduk Sehingga Nah ini Dengan mesin yang Laktosnya sudah ketahun Wah ini banyak Kandungan airnya Nah kita kembalikan Setelah itu kita Bina Kita jelasan Bahwa ini nanti Untuk diminum oleh Anak-anak Juga Sehingga mereka sadar Oh berarti ketika Saya mencampur Susu ini Berarti Gizinya akan Menurun juga Kita jelaskan Baik berarti Ada edukasi juga ya Ada juga Wajib itu Oke Baik Pak Itu kan tadi bicara Tentang keamanan Dari susunya Dari proses Pembuatannya Kalau untuk Menjamin Keamanannya Pak Apakah sudah ada Sertifikasi Sudah didapatkan oleh Susu Hadi Iya Sudah Kita halal dapat Halal sudah ada Tadi yang Dari badan POM MD itu Kita dapat Dan itu Biasanya dia Dari badan POM itu Ada sidak Setiap tahun sekali Dan itu Selalu mendadak Untuk ngecek Apakah ini aman Pangan ini Itu dilakukan Ketika nanti tidak aman Cabut bahkan Bahasanya ditangkap Seperti itu Bisa ditarik Bisa ditarik Bahkan Iya Itu Kemudian adakah Kendala gitu Pak Misalnya dalam Sertifikasinya Oh kendala jelas Karena memang Itu pun selama ini Kita bicarakan juga Dengan pihak Pengeluar sertifikat Karena memang Susu itu Alat-alatnya mahal Teknologinya mahal Juga Pengujian laboratoriumnya Tidak murah Susu itu Makanya Banyak Mungkin tidak banyak Orang berkecimpung Di bidang susu ini Karena memang Mulai dari proses Hulu hilirnya itu Biayanya tinggi Susu itu Jadi memang Standar Mulai dari Kebersihan Kemudian Mulai dari Bahkan Itu aja Kalau ada orang Merokok di depan Di dekatnya Susunya Bisa bau rokok Jadi meresap Bau sekali Selama pengaruhi Berarti ya Palingkungan kerjanya Seperti itu Seperti itu Keamanan Kalau saya boleh Tanya Susunya itu Ada varian apa aja Kita ada Strawberry Ada plain Tanpa gula Kemudian ada Coklat Untuk yang susu Tapi kita Kedepan mau durian Juga Muka mau kita Buat Berbagai varian Rencananya Yogurt juga ada Yogurt ada Yogurt plain Yogurt strawberry Jeruk ada Tapi kan Kalau misalnya Susu Atau misalnya Yogurt Itu kan Tidak terlalu Tahan lama Sebenarnya Kalau di suhu ruang Apalagi di tempat yang terbuka Iya benar Itu biasanya berapa lama Kalau kita Ada anjuran Penyimpanannya SOP nya Kita bahasanya Kadang kita Sosialisasi Karena memang Susu ini memang Dari awal sampai Harus disosialisasikan Bahwa dia harus Di suhu dingin Di bawah 4 derajat Celcius Berarti hampir Bekul Belum Kalau beku Di bawah 0 Kalau suhu Kulkas itu Itu di bawah Pendingin Freezer nya Paling atas itu Itu sekitar 2-3 derajat Masuk Jadi kalau menaruh Susu di bawah situ Aman Jadi harus konsumsi Secara langsung Kalau nyimpan Harus hati-hati Bahkan susu Ketika dicampur Dengan produk lain Di kulkas Itu akan Baunya akan berbeda Berpengaruh Berpengaruh Lalu kemudian Bagaimana Kalau Didistribusikannya Di luar kota Nah itu Susahnya Itulah Selama ini Kita baru fokus Di Jogja ini Karena kendala itu juga Tapi kita Pemasarannya Sementara ini Lokal Di Jogja ini Belum pernah kita Keluar Sudah itu Belum pernah Sudah Oke Berarti Kalau di Jogja itu Pemasarannya Adakah strategi tertentu Karena kan Belum Banyak ya Orang Kadang bingung juga Cari susu murdi Dimana sih Itu bagaimana Pak Strateginya Untuk Menginformasikan Atau mungkin Memasarkan Pak Produk-produk Dari susu Hadi Ya Ya lewat Online itu Pak Kita lewat IG Bahkan kita lewat FB Seperti itu Lewat marketplace Lewat OL Tokopedia Kita pesan Minanya COD Seperti itu Di sekitar Jogja Ini yang kita berusaha Untuk memperkenalkan juga Tapi Disilain kita edukasi Duga pembeli Karena kalau pembeli Tidak di edukasi Mereka beli Susu itu dianggap Seperti minuman Ringan itu Ditaruh sembarangan Itu ya Kita edukasi Dabawa ini Minuman berbisi Sehingga Penyimpanannya juga Hati-hati Kalau dibuka Segera diminum Ada direct selling Enggak Pak Seperti ini Langsung ke Customer Ada Kita ada langsung Berarti target utamanya Kira-kira siapa nih Pak Kalau di Jogja Sebenarnya kita Awalnya Dulu kita Kita ke sekolah Ke anak-anak Awalnya Tapi karena ada pandemi Pandemi COVID ini Akhirnya kita Kita mencoba Merabah Akhirnya kita kepada Segmen orang yang Mencintai kesehatan Fokus pada mereka Yang pengen sehat Akhirnya kita Tawarkan bawa susu Akhirnya mereka Berminat Via online Itu kita tawarkan Komunikasi Seperti itu Ada Orang-orang yang Misalnya Beli untuk Diperjual belikan Kembali Begitu Pak Ada juga Kita langsung Dikonsumsi sendiri Ada Kita menawarkan Reseller juga Reseller Kita tawarkan Tapi dengan produk Brandnya tetap sama Tetap sama Karena kita pengen Asli Jogja Dan kita pengen Mengangkat Ekonomi Pertanak kita juga Itu Tapi kalau di Jogja Sendiri Sudah ada Para Pesaing Yang bersaing Di bidang yang Sama Sebagai produsen Banyak Tapi kan Rata-rata Mereka Karena industri besar Sehingga Masuk ke Jogja Mereka Rata-rata Sudah 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 Caranya Kalau kemasan itu Kita Mereka pakai Tetrapek Aluminum Dia Tahan Terhadap Sungguh Jadi Susu UHT Prosesnya UHT Ini Modalnya Besar Industri Besar Yang bisa Seperti itu Mungkin Boleh dijelaskan Sedikit Sama Teman-teman Kita Perbedaan Susu UHT Dengan Pasterisasi Itu kan Sering Dipertanyakan Karena Kalau kita Belanja Ada yang Susu Pasterisasi Mungkin Boleh dijelaskan Prosesnya Atau Ketahanan Kalau Dipasterisasi Dia itu Proses Suhunya Itu kan Pengolahannya Dia itu Dengan Suhu Di 70 Derajat Dipanasinya Dengan Waktu Yang cepat Tapi 70 Derajat Sehingga Sebentar Dia langsung Dipanasi Sebentar Tapi Kalau Yang UHT Itu Di atas Lagi Sekitar 80 Derajat Tapi Dia Lebih Lebih Cepat Lagi Lebih Panas Lebih Cepat Sehingga Sebenarnya Kalau Kita Amati Antara UHT Lebih Banyak Kuman Yang terbuluh Di UHT Padahal Susu Itu Agak Bakteri Baik Yang dipertahankan Di sisi lain Butuh Untuk Usia Yang Panjang Sehingga UHT Risikonya Berkurang Tapi Barangnya Lebih Awet Kalau Pasterisasi Bakterinya Terjaga Tapi Usianya Tidak Lama Ini memang Harus Dikonsumsi Secara Langsung Ya Pak Mungkin Kita Kembali Bagaimana Bersaing Dengan Kompetitor Apakah Ada Keunggulan Yang Mencolok Apa Yang Menjadi Highlight Di Susu Hadi Kenapa Harus Susu Hadi Karena Banyak Produce Yang lain Kita Memperkenalkan Kepada Kostumer Kita Bahwa Susu Kita Asli Jogja Kedua Susu Ini Ada Kaitan Dengan Untuk Peningkatan Kita Perkenalkan Bahwa Ini Dalam Untuk Mengangkat Ekonomi Masyarakat Jogja Juga Jadi Kita Disilain Kita Secara Kualitas Susu Kita Jaga Bahwa Ini Kita Memakai Susu Tanpa Campuran Air Sehingga Secara Kualitas Kita Ujikan Ke Lab Bisa Di Pertanggung Japan Juga Kita Sampaikan Juga Bahwa Kita Susu Ini Langsung Segar Mul Dan Juga Secara Kualitas Kumanya Itu Bagus Karena Kita Di bawah Standarnya SNI Seperti itu SNI Satu Juta Angka Kumanya Kita Di bawah Kita Sosialisan Supaya Mereka Tau Itu Di Yoghurt Kita Memperkenalkan Bahwa Yoghurt Sebenarnya Yang Kental Ini Karena Kita Melihat Banyak Produk Yoghurt Terkesan Encer Kita Perkenalkan Bahwa Yoghurt Seperti Ini Kental Itu Pengaruh Kekentalan Itu Dari Mana Seperti Itu Lemaknya Kandungan Lemaknya Sehingga Karena Lemak Itu Karena Bakterinya Makan Terhadap Proteinnya Sehingga Dia berkembang Jadi Mengikatnya Semakin Kental Itu Bagus Untuk Pencetangan Kalau Yang Encer Itu Karena Dia Dipisah Antara Lemak Sehingga Nanti Kandungan Yang Di Dalam Susu Ini Sehingga Ketika Dalam Yoghurt Ini Ini Saya Belum Tahu Sebagai Jauh Mana Tapi Saya Merasa Kok Yoghurt Encer Itu Berarti Ada Seperti Susu Ada Penilaian Dibagi Dari Tingkat Kekentalan Ada Seleksinya Yang Baik Dengan Yang Belabellanya Di Badan POM Itu Ketika Memasang Nama Itu Kalau Encer Dikatakan Minuman Yoghurt Kalau Nanti Dia Kental Di Bawah Ini Ada Ukurannya Itu Dia Dikatakan Joghurt Itu Ceritanya Oke Ini menarik Sekali Ya Pak Berarti Sebenarnya Tentang Usaha Produk-produk Dari Susu Mungkin Kalau Teman-teman Yang Mau Bergelur Di Bidang Yang Sama Ini Mungkin Boleh Diceritakan Sedikit Mengenai Modal Utamanya Atau Apa Saja Yang Harus Dipersiapkan Sebelum Memulai Bisnis Peternakan Terutama Di Bidang Peternakan Menghasilkan Susu Oh Gitu Kalau Peternakan Itu kan Terkait Dengan Hewan Itu kan Harus Bertangan Dingin Dan Dia Setelah Tengah Itu Harus Pagi Merah Dia Perah Dua Kali Sapi Pagi Jam Setengah Lima Sore Jam Setengah Empat Itu Dua Kali Perah Ini Ini Dia Ketika Merawat Sapi Ini Bagaimana Sapi Itu Sapi Bunting Nanti Dia Beranak Juga Merawat Anaknya Sapinya Seperti Merawat Saudara Berarti Ini Sebenarnya Butuh Hal-hal Yang Konsisten Begitu Ya Kalau Konsisten Telanten Begitu Kalau Peternakannya Kemudian Seperti Apa Pak Misalnya Modalnya Selain Peternakan Apakah Harus Ada Urusan Perizinan Atau Hal-hal Lain Yang Memang Krusial Untuk Dibahas Sebelum Mulai Kalau Di Peternakan Sebenarnya Tidak Tidak Begitu Sulit Karena Memang Selama Ada Tempat Lahan Sama Rumput Itu Kan Bisa Susahnya Ketika Orang Mau Mencoba Masarkan Susu Ini Kesalah Disitu Karena Perizinannya Saya Merasakan Sendiri Memproses Memang Tidak Mudah Untuk Susu Ini Tapi Kalau Berkecipung Dibilang Pertanakannya Ini Tergantung Lahan Sama Kesungguhannya Tapi Kalau Di Bidang Pemasaran Susunya Ini Terkait Dengan Banyak Pihak Karena Ini Berkaitan Dengan Kualitas Keamanan Pangan Jadi Bagaimana Kualitas Sertifikasi Ini Proses Yang Agak Lama Dan Sulit Saya Sertifikasi Turun POM Satu Tahun Satu Tahun Kemudian Untuk Usahanya Supaya Terus Maju Tentunya Butuh Modal Bagaimana Supaya Bisa Ada Perputaran Di Bisnis Sini Iya Dengan Kita Menjual Semaksimal Ada Target Pertahun Harus Menjual Berapa Atau Mungkin Ada Target Tahunan Yang Harus Dicapai Kalau Dulu Kita Ada Tapi Karena Kondisi Pandemi Ini Hanya Kita Lebih Kepada Ini Bagaimana Ningkatan Umset Dulu Keluar Keluar Seperti Itu Maka Kita Membuka Kita Membuka Resteller Sebanyak Banyaknya Untuk Mereka Berkenaan Menjual Lagi Kita Tawarkan Jadi Produk Susu Ini Kita Lebih Karena Sekarang Ini Bagaimana Masyarakat Sehat Dengan Susu Karena Peminum Susu Di Indonesia Kalah Dari India Maka Banyak Di India Itu Sekarang Ini Itu Kan Dulu Ada Cerita Revolusi Putih Di India Itu Hasilnya Sekarang Ini Seperti CEO Google Itu Kan Orang India Turunan India Karena Memang Sudah 20 Tahun India Kita Masih Jauh Sekali Kita Susu Masih Lebih Milih Snack Daripada Susunya Itu Berarti Harus Diedukasi Susu Sehat Kalau Misalnya Inovasi Misalnya Pengembangan Mungkin Kalau Tadi Banyak Yang Gadoya Kalau Susunya Dalam Bentuk Minuman Kira-kira Ada Ada Produk Yang Menarik Untuk Anak Anak Untuk Masyarakat Yang Bisa Dikonsumsi Tapi Tidak Langsung Dalam Bentuk Susu Itu Bisa Nggak Sih Sebenarnya Ya Itu Bisa Seperti Yogurt Kita Mencoba Untuk Memperkenalkan Yogurt Masyarakat Dengan Es Krim Ya Seperti Itu Es Krim Juga Bisa Keju Bisa Kalau Yang Suka Keju Es Krim Itu Sebenarnya Banyak Produk Susu Yang Di Jukjaya Ini Sudah Mulai Mengolah Es Krim Ada Oke Artinya Bisa Menjadi Banyak Jenis Sebenarnya Hanya Berbahan Dasar Susu Oke Inovasi Apa Saja Ini Pak Yang Harus Dilalui Supaya Ada Sampai Detik Ini Masih Maju Terus Berkembang Adakah Yang Sudah Dilakukan Yang Kira Kira Menurut Bapak Kayaknya Karena Ini Jadi Lebih Baik Lebih Maju Bisnis Ini Lebih Kearah Kita Mengenal Media Sosial Penggunaan Sosial Media Penting Sekali Ini Setelah Kita Ada Pandemi Ini Kita Mau Tidak Mau Karena Saya Generasi Sebelum Akhirnya Mau Tidak Mau Saya Belajar Akhirnya Saya Ngerekut Yang Mudah Juga Ada Dua Saya Coba Belajar Dari Mereka Akhirnya Mereka Saya Tempatkan Sebagai Admin Susu Hadi Sehingga Mereka Akhirnya Main Disitu Sebenarnya Saya Awalnya Untuk Merubah Itu Sulit Karena Kok Bagaimanamun Sosial Media Bisa Awalnya Saya Segar Aku Tapi Mengikuti Masukan Masukan Di luar Saya Coba Ternyata Alhamdulillah Ada Peningkatan Dan Sampai Hari Ini Masih Bisa Masyarakat Berarti Kalau Misalnya Di luar Sosial Media Ada Pemasaran Offline Juga Misalnya Sehabis Pandemi Ini Selesai Adakah Rencana Selain Mengembangkan Sosial Media Ada Rencana Kita Sudah Berencana Membuat Kede Juga Bahkan Kalaupun Kedepan Kedenya Kedek Susu Bahkan Nanti Kedepannya Bisa Semacam Itu Jadi Kita Membuat Model Penjualan Sosial Seperti Ini Dengan Model Segini Kita Itu Baru Pembicaraan Beberapa Teman-teman Di Tempat Kita Kemudian Nanti Itu Bisa Di Orang Beli Paket Itu Sehingga Dia Punya Kedek Susu Dengan Seperti Indomaret Itu Dengan Alat-alatnya Dengan Nanti Dengan Mereka Menjadi Sudah Ada Semuanya Sehingga Bahkan Kita Akan Melatih Dari Bartendernya Itu Semacam Itu Itu Kita Ada Gambaran Kesana Juga Tapi Untuk Dilarang Merapi Sana Kita Ada Warung Kedek Susu Kelangan Itu Kedek Susu Kelangan Itu Kedepannya Nanti Itu Akan Menjadi Embryo Kedepannya Membuat Kedek 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 Kecil Di Bawah Sini Ada Syarat Gak Siapa Menjadi Lisel Enggak Kita Enggak Bersurit Ketika Berminat Kontak Kita Fasilitasi Antat Oke Berarti Sebenarnya Ini Lisel Ini Penting Sekali Tapi Ini Yang Menarik Sekali Bagaimana Sebenarnya KPSM Cangkringan Ini Itu Sebagai Pemilik Brand Susu Hadi Bisa Menjadi Salah Satu Supplier Untuk PT Nestle Karena Pasti Ketat Dan Tidak Mungkin Pasti Memalui Beberapa Ini Dulu Untuk Bisa Menjadi Supplier Itu Boleh Diceritakan Sedikit Biar Menginspirasi Mungkin Teman Ya Sebenarnya Seperti Saya Ceritakan Di Awal Faktor Kualitas Menentukan Tapi Kualitas Tidak Menuncul Begitu Saja Ada Proses Dimana Perjuangan Sampai Menemani Sampai Malam Karena Ketika Pengujian Susu Kalau Pakai Manual Itu Dapat Hasil Lima Jam Jadi Kita Tes Susu Ini Tentukan Bagus Tidak Itu Lima Jam Sehingga Ketika Susu Masuk Jam Lima Kita Selesai Jam Sembilan Malam Untuk Bisa Nentukan Susunya Baik Atau Tidak Kontrol Kualitas Inilah Nanti Menentukan Itulah Ujung Tombaknya Kualitas Susu Dikontrol Kualitas Lalu Kemudian Kalau Tidak Lolos Standar Yang Baik Apakah Masih Bisa Diolah Lagi Biasanya Kita Olah Lagi Tapi Ada Yang Kita Minumkan Kepedet Sapinya Kita Kembalikan Kepetena Bisa Diminumkan Kepedet Karena Sapi Itu Ketika Diperak Ketika Lahir Langsung Diperak Itu Sepertiga Untuk Kepedet Dua Kepetiga Untuk Dijual Susunya Sebenarnya Untuk Secara Peri Kehewanan Ini Kasian Kepedet Tapi Memang Karena Orang Untung Dengan Menjual Susunya Sehingga Kepedet Kadang Diberi Susu Yang Tadi Yang Kualitasnya Tidak Lolos Oke Baik Terakhir Untuk Menutup Podcast Kita Pada Siang Hari Ini Mungkin Boleh Diberikan Apa Tips And Trick Atau Mungkin Boleh Mengedukasi Teman-teman Di luar sana Yang Belum Kenal Dengan Susu Pasteurisasi Kepentingannya Atau Mungkin Prospek Bisnis Silahkan Sebenarnya Untuk Susu Ini Potensinya Masih Sangat Besar Susu Pasteurisasi Ada Juga Yogurt Karena Memang Segmen Sebenarnya 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 Sehingga Sehingga Ketika Mereka Pola Hidup Sehat Akhirnya Mereka Mencari Susu Bagaimana Kita Dari Kecil Diajari Empat Sehat Lima Sempurna Dengan Susu Padahal Susu Yang Selamani Kita Minum Bahkan Kita Mengenal Susu Kental Masih Ternyata Tidak Tidak Berubah Susu Sehingga Dengan Kita Susu Murni Ini Harap Orang Lebih Sehat Dengan Minum Susu Murni Yang Langsung Dari Sapi Oke Baik Terima kasih Banyak Pak Yusuf Atas Waktunya Semoga Apa yang Tadi Sudah Disampaikan Sama Bapak Bisa Menginspirasi Teman-teman Di luar Sana Dan Mengedukasi Pentingnya Susu Dan Prospek Bisnis Susu Di Kemudian Hari Oke Teman-teman Tadi Kita Sudah Berbincang Sama Pak Yusuf Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Tentunya Jangan Lewatkan Episode Lain Di Foodcast Teman-teman Juga Harus Kepo Instagram Kita Di Forbill Institute Atau Boleh Langsung Kunjungi Websitenya Di Forbill.id Kita Ketemu Lagi Di Foodcast Edisi Selanjutnya Bersama Saya Natasha Sampai Jumpa